Apakah kamu mencoba semua orang? Kamu masih minum Starbucks? Hampir setiap hari Tapi, gue coba gak mau mempersulit diri gue Gak lucu, kenapa? Tertawain Secara akal Dan maksudnya kalau orang sihat gak bakal tertawa Kalau sesuatu gak lucu coba bayang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Berjumpa lagi dengan channel Hazika Wafa Kami doakan semoga Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa memberikan kesehatan dan menjauhkan kita dari segala musibah dan bencana Amin ya robbal alamin Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala Hanya kepadanya kita memuji, memohon pertolongan dan ampunan Youtuber indah dan komika Coki Pardede mendadak menjadi sorotan publik Hal tersebut dikarenakan ulahnya dalam sebuah video yang viral di media sosial Dalam potongan video tersebut Keduanya tampil bersama dan menertawakan aksi boykot produk Israel yang tengah marak di Indonesia belakangan ini Dalam video tersebut Indah bertanya pada Coki mengenai salah satu brand kopi yang diduga ikut mendukung agresi Israel terhadap Palestina Apakah kamu masih minum Starbucks? Tanya Indah pada Coki Pardede Seakan tanpa beban apapun, Coki lantas dengan enteng menjawab kalau dirinya masih meminum kopi yang dimaksud Indah Bahkan hampir setiap hari Gue enggak mau mempersulit diri gue dengan enggak bisa minum kopi enak Ujar Coki menjawab pertanyaan tersebut Mendengar jawaban Coki, Indah langsung tertawa lepas Sementara Indah tertawa, Coki menyinggung mengenai aksi boykot yang menurutnya tak berdampak signifikan Aksi boykot ini benar-benar memberikan tamparan keras terhadap mereka Selanjutnya kita menunjukkan Starbucks Kofi Giant memiliki masalah besar Dalam bahasa mereka, masalah besar Kofi Giant Apa kamu menyerahkan apa-apa? Kau masih minum Starbucks? Puh Hampir setiap hari Tapi gue juga enggak mau mempersulit diri gue dengan enggak bisa minum kopi enak Yang mana gue tahu dengan tidak minum kopi itu juga enggak akan mengubah apa-apa Sahabat Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kecaman yang diarahkan pada Indah dan Coki Pardede di atas Menambah panjang daftar kontroversi yang pernah dibuat oleh mereka sebelumnya Pada tahun 2018 lalu, Coki Pardede dan Tretan Muslim membuat konten memasak daging babi yang dicampur dengan kurma Video tersebut kemudian viral dan banjir kecaman warganet karena dianggap mempermainkan agama Islam Tak hanya itu saja, pada tahun 2021 Coki Pardede juga pernah tersandung kasus hukum Ia ditangkap di kediamannya di Tangerang, Banten karena kasus narkoba Jadi kadar keharamannya mungkin ya? Kita kan enggak tahu Jadi bagaimana ceritanya kalau sari-sari kurma masuk ke dalam pori-pori yang... Iya benar 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 Apakah cacing pitahnya akan mu'ala? Sahabat Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Majelis Ulama Indonesia secara tegas sudah menyerukan Agar umat Muslim menghindari penggunaan produk-produk yang terafiliasi dengan Israel Hal tersebut sebagai bentuk kepedulian kita terhadap saudara Muslim kita yang berada di Palestina Hal tersebut sebagaimana yang diserukan oleh Ustadz Adi Hidayat dalam tausiyahnya berikut ini Diambil dari channel Youtube Adi Hidayat Ovisial MUI sekarang Produk-produk yang dijual di dunia ini Yang hasilnya diperbantukan pada agresi Zionis Maka fatwa keluar MUI sekarang Haram hukumnya bagi umat Islam untuk mengonsumsinya Allahu Akbar Dan saya ikut fatwa itu Udah Bikin listnya Viralkan dari sekarang List-list Makanan-makanan Barang-barang Semua yang dijual dari sana Jangan konsumsi lagi Jangan beli lagi Itu tekanan yang terbaik untuk melahirkan kedamaian saat ini Kita tidak ingin ada rumah sakit Gereja Masjid Dibom lagi Dihancurkan lagi Caranya gampang Tekan semuanya sampai selesai Ya Itu yang bisa kita lakukan Karena itu Kalau ingin mengatakan kesimpulannya Akar konflik di Palestina Maka kembali kepada Hayalan para Zionis itu Hayalan mereka Yang mereka menduga bahwa Dengan menghadirkan Kekuatan militer Kekuatan ekonomi menguasai dunia Dengan mengeksploitasi Area Masjid Al-Aqsa Untuk bisa mendatangkan kekuatan dan kedamaian Yang terjadi justru sebaliknya Itu akar konfliknya Yang mengarah kepada Masa-masa yang lampau Semoga video ini bermanfaat Bagi kita semua Dan menambah tingkat keimanan kita Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih